Halo teman-teman semua, saya kembali lagi di channel Youtube Bada Ayum dan di video kali ini ada Ayum yang akan berbagi pengalaman ke teman-teman semua tentang pengalaman aku kos di Bali yang dengan budget yang sangat terbatas dan cocok banget pastinya buat teman-teman yang baru berantau ke Bali baik itu untuk mencari kerja ataupun untuk yang masih mahasiswa nah sebelum itu, yuk kita like dulu dan subscribe ke channel Youtube Bada Ayum supaya teman-teman semua bisa ngedukung Bada Ayum terus untuk berkarya selalu di channel Youtube ini selalu lama-lama langsung aja kita ke videonya nah teman-teman, jadi ceritanya itu Bada Ayum dulu pernah pertama kali kos di Bali itu adalah di daerah Nusa Dua karena Bada Ayum waktu itu internship atau magang di sebuah hotel berbintang 5 di sana nah bayangin aja kita masih mahasiswa terus magang pula yang belum digaji seberapa gitu sama hotel dan kita harus kos membiayai hidup sendiri kayak gitu nah disini ada yang akan berbagi sedikit pengalaman dan juga tips-tips buat teman-teman semua jadi di Bali itu juga bisa hidup dengan budget yang sangat terbatas gitu yang pertama kita harus mempertimbangkan yang namanya ongkos-kos atau tempat tinggal teman-teman budget aku waktu itu karena aku masih minta sama orang tua sekitar 1 juta untuk 1 bulan gitu ya kalau kurang bisa ditambahin tapi aku gak jauh-jauh dari 1 juta sampai maksimal 1.500.000 gitu untuk sebulan itu bener-bener terbatas banget kan teman-teman jadi ya sebelumnya ada yang cerita dulu kalau ada yang itu sebenarnya asli Bali nah ada yang tinggal di daerah dan pasar cuman karena kita di hotel gitu ya jadinya apalagi masih magang itu kan masih penyesuaian banget nah kalau misalnya ada yang ngajak atau bolak-balik itu takutnya malah jatuh sakit seperti itu karena kita belum pengalaman dan risiko di jalan itu juga lebih tinggi kalau misalnya kita bolak-balik dan pasar Nusa 2 terus untuk bensin terus untuk makan di jalan itu budgetnya mirip-mirip kalau kita kos ataupun kita bolak-balik dan pasar Nusa 2 yang makan waktu tempuh kurang lebih 45 menit sampai 1 jam kayak gitu that's why kenapa ada yang memutuskan untuk kos di Nusa 2 nah yang terpenting teman-teman buat teman-teman yang ke Bali dengan budget yang low-cost atau budget yang minimal sekali yang perlu kalian telusuri terlebih dahulu adalah tentang biaya kos atau biaya tempat tinggal kayak gitu teman-teman mungkin kalian-kalian menggelandang disini nah waktu itu Ade Ayung kos di Nusa 2 harga kosannya itu berkisar sekitar 1 juta sampai 2 jutaan gitu yang di kawasan tempat tinggalku tapi kalau teman-teman mau yang lebih mahal yang lebih elit itu banyak teman-teman disana cuman berhubung Ade Ayung masih magang dan masih duitnya dari orang tua jadi Ade Ayung ambil yang 1 juta gitu ya awalnya kita 1 juta itu berdua aku sharing sama teman aku yang magang di kawasan yang sama jadi kita sharing 1 kamar 1 juta itu berdua ditambah dengan listrik kurang lebih 100 ribu dan air jadi 1 juta 100 untuk berdua jadi untuk budget tempat tinggal 550 ribu per bulan kayak gitu itu udah termasuk murah banget teman-teman nah syukurnya lagi ternyata ada temanku lagi yang dateng jadinya kita bertiga nah itu dikasih 1 juta 200 sama teman rumahnya karena kebetulan aku lokal Bali dan kita terang-terangan aja sama bapak kosnya gitu kan bilang kalau kita masih magang pak apakah diberi keringanan atau gimana akhirnya 1 juta 200 itu bagi tiga jadinya hanya 400 ribu untuk biaya kos itu bener-bener kayak keberuntungan banget loh teman-teman gimana sih bisa dapet kos dengan harga segitu gitu cuman memang konsekuensinya kalian harus sharing nah waktu itu 1 juta 200 bertiga itu fasilitasnya kalau nggak salah aku dapet sama-sama di dalam dan juga ada tempat untuk masak gitu cuman ya seadanya aja gitu cuman memang bersih juga lumayan gitu nggak yang kumbuh-kumbuh gitu nggak tapi bersih dan cocok lah buat kita yang masih mau magang dengan budget yang terbatas kosannya kayak gitu nah yang kedua untuk biaya makan teman-teman kebetulan Ade Ayung disana kan magang nih di hotel nah kebanyakan hotel di Bali itu memprovide kita makanan jadi setiap kalian kerja itu misalnya kalian kerja pagi sampai sore jadi kalian dapat makan siang kalau misalnya kalian kerja siang sampai malam gitu kalian dapat makan malam jadi satu kali duty meal namanya makanan pada saat kalian bertugas kayak gitu nah jadi biasanya kita makan tiga kali sehari biasanya aku sarapan aku beli makan siang aku di kantor dan makan malam aku beli lagi untuk budget makan teman-teman jadi bisa dikalkulasiin kalau teman-teman yang bukan bekerja di perhotelan anggap aja minimal banget itu 10.000 dikali 3 jadi 900.000 tapi karena Ade Ayung kerjanya di hotel jadinya Ade Ayung budget makan minimalnya itu cuma 20.000 dikali 30 kayak gitu jadinya kan ditambah sekitar 600.000 sampai 900.000 tergantung dari kondisi kalian nah tips juga buat teman-teman semua meskipun teman-teman di perantauan atau di tempat kos gitu tapi kan kalian harus banget punya teman kayak gitu disana ya karena just in case kalian sakit just in case kalian pengen jalan-jalan kayak gitu pasti harus berteman gitu sama sekitar kalian gitu nah meskipun aku disana sharing bertiga sama temanku cuman kita seringan beda-beda gitu loh kadang aku pulang temanku masih di kantor kadang aku berangkat lebih pagi temanku masih di kos kita gak bisa bener-bener jalan bareng karena ya kalian tau kalau di hotel itu sif-sifan gitu kan kadang jarang banget kita bisa ketemu teman dan hangout bareng that's why kenapa aku berusaha untuk bergaul sama tetangga kos juga kayak gitu nah tips juga buat teman-teman semua karena budget kita minimal tapi teman-teman juga harus memperhatikan kebutuhan gizi teman-teman disana nah tips dari aku adalah kalau misalnya kalian makan ke suatu tempat atau ke restoran kayak gitu aku biasanya makan yang Chinese food yang ada sayurannya terus ada dagingnya juga nah kalian sebaiknya sharing juga sama teman kalian misalnya yang satu beli sayur yang satu beli daging kayak gitu terus ada yang beli ayam, ikan, dan segala macem jadi kalian tinggal beli nasinya aja kita bisa sharing bareng-bareng jadi budgetnya tetep seminimal mungkin tapi kita tetep tercukupi kebutuhan gizinya teman-teman atau sekarang juga lebih gampang karena ada yang namanya gojek kan nah gojek itu sering banget yang namanya ngasih kalian promo kayak gitu adek ayung pun suka hunting promo gojek juga waktu itu, waktu masih close karena ya gimana caranya kita dengan budget yang minimal memanfaatkan promo-promo itu untuk memenuhi kebutuhan makan kita kayak gitu jadi lumayan loh misalnya kalau kadang-kadang aku dapet promo yang harga makannya itu aslinya 25 ribu terus kena diskon, kena potongan segala macem malah jadi 12 ribu kayak gitu jadi kalian wajib banget yang namanya download aplikasi itu nah tempat tinggal udah terus makan juga udah nah untuk toiletries ya pasti kalian udah bisa ngatur sendiri lah ya apa yang perlu banget kalian beli mungkin kayak sabun sabun, shampoo dan pasta gigi itu wajib tapi untuk skincare-skincaran mungkin diminimalkan saja dulu atau makeup atau pakaian-pakaian baru karena ya namanya juga di perantauan harus low cost, harus berhemat jadi ya kalian bisa atur sendiri itu tapi yang mana yang penting banget dan mana yang penting tapi tidak terlalu penting boleh ditunda dulu karena kita dalam kondisi low cost teman-teman selanjutnya teman-teman yang perlu teman-teman pertimbangkan juga adalah biaya transportasi nah kalau untuk teman-teman yang merantau kesini dan kalian pengen sewa motor itu kisarannya kalau harian 25 ribuan gitu kalau misalnya kalian pengen yang bulanan itu beragam harga sewa motornya ada yang 200, 300, yang 500 kayak gitu tapi kalau untuk sewa motor aku kurang tahu juga ya itu karena aku nggak sewa motor aku bawa motor sendiri dari orangtuaku jadi yang ada yang keluarkan waktu itu untuk biaya transport adalah hanya bensin saja kayak gitu jadi kalau bensin aku bener-bener hemat banget sama bensin cuman berapa ya? mungkin seminggu 20 ribu karena jarak tempuh hariannya juga nggak terlalu jauh kayak gitu terus di Bali juga ada yang namanya transportasi umum kayak misalnya aku balik ke Denpasar itu jarang aku pakai motor kenapa? karena kita dalam kondisi capek ke Denpasar itu kan kayak berisiko juga jadi aku naik transportasi umum besar bagita yang biayanya cuma 3.500 gitu loh teman-teman jadi buat teman-teman yang pengen jalan-jalan juga boleh banget dimanfaatkan transportasi umumnya di Bali seperti Sarbagita kayak gitu atau nggak kalau teman-teman pengen ke suatu destinasi kayak gitu sayang banget kan memang kalau misalnya teman-teman tinggal di Bali tapi nggak tahu tempat-tempat wisata di Bali itu bisa disiasati dengan cara pergi rame-rame sama teman kalian kalian bisa sewa mobil travel yang harganya beragam yang pasti bisa di bawah 1 juta itu bisa terus atau nggak kalian pakai transportasi online kayak gitu jadi kalau misalnya kalian pergi sendiri itu kan pasti lebih mahal jatuhnya tapi ketika kalian mungkin suatu tempat itu cuma bayar 20.000 pakai gokar yang bisa muat 4-5 orang terus 20.000 itu dibagi 5 kan cuma 4.000 rupiah kayak gitu tinggal biaya makan di jalan sama biaya tiket masuk untuk beberapa destinasi wisata kayak gitu teman-teman oke teman-teman jadi itulah beberapa pengalaman aku tentang gimana caranya ngatur untuk dapet kaosnya murah terus gimana caranya kita tetap makan enak dengan low budget terus cara untuk mensiasati transportasi terus gimana caranya kalian tinggal di Bali dengan low budget tapi tetap bisa jalan-jalan kayak gitu teman-teman so thank you sudah nonton video ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyimbung teman-teman semua dan aku minta like dan subscribe-nya supaya kalian bisa dukung ada yang terus untuk terus berkarya di channel youtube ini so thank you for watching and I will see you on my next video oh ya jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau peng request video apa lagi yang akan ada ayu buat boleh langit komen di doa ya dan jangan lupa share juga ke teman-teman semua yang membutuhkan video ini thank you for watching and I will see you on my next video bye